Intro Yo, apa kabar? Selamat datang baru Setelah sekian lama kita lihat Kita lihat episode 1 Bungsi kereta Season 2 Sebab kita mau ambil yang hebat Ya Season 2 Kini kita mau campur Dari segi bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Melayu Sarawak Bahasa Iban, Bahasa Inggris Dan semua yang tertarik tentang Bagaimana kita berbicara Bagaimana kita menggunakan bahasa kita Itu bergantung kepada kita Ini kita lah Laman aku udah tau kaya ngajar Wah, rindu lah Aku kaya ngajar cuma Ini adalah konten Ya, ini adalah konten Kungsi kereta, Season 2 guys Terima kasih banyak Sarah, kita yang mendukung Paloy Regimen Paloy Regimen, dan Paloy production Is sama, mas Kami akan mengbaiki Sepaya Menjuri Dan Apa lagi Mereka, kami Paloy Regimen Paloy Regimen, ini yang baru New reform Rebrand Rampu-rappu Ya, ya Jadi Stay tuned guys, hari ini kita Kita mulai dengan si kok Penyanyi Penyanyi Raper Ya Raper, Raper Ya Yang pernah bersama dengan orang-orang yang hebat lah Ya Jadi itu sebabnya kami Menjemput itu untuk Kungsi kereta dengan kami Jadi Kami sangat bangga Ya Terima lah Let's go Oke guys, bertemu baru Datuk guys Hari ini kita mulai dengan Asaf Hadi What's up guys Thank you lah Kerana sendiri kebab tu Thank you, thank you Thank you so much Kami rasa mok kekau bahasa Sarawak lah Boleh Sebelumnya Minta maaf kepada yang menonton If bahasa Sarawak Saya terutamanya Mungkin ada tersilapkan Minta maaf Boleh, saya boleh bercakap bahasa Melayu Oh boleh Punya Punya Indonesia Okay, Asraf Yes Asraf Hadi Yang memang Mostly yang kenal is Daripada Yang saya tahulah Kenal daripada Orang-orang daripada Semenanjung Is kenal Orang Semenanjung Kenal Saya tak Consider Macam saya Dikenal lah Memang few may be familiar Dengan Ashraf Hadi Ya But Kalau katakan famous sangat Tak lah Biasa-biasa But whatever it is Ashraf Hadi tetap represent Sarawak Kalau pergi KL ke Singapore Ke mana-mana Perform memang Saya akan bawa Sarawak lah dengan saya Bila Saya try Nak Bawa Ashraf untuk Kunsi kereta kali ini Sebab Kami rasa nervous apa? Ya, nervous Sebab 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 Saya dah jarang boleh Interview Sebab Saya tak ada Material Kerana saya ada Material yang baru Sekarang Proses Kumpul-kumpul Material untuk keluarkan EP InsyaAllah So Bila ada orang Tunggu interview Macam malu nak turun Kerana ada apa-apa nak Dipresentkan So But luckily Sebab Kerana kita berdua Kami macam Eh, macam Best Saya rasa Ini pertama kali Kami macam Interview Untuk Iban pun konten So Thank you so much First time lah? First time Kami nak klaim Kami first Iban Iban Yes First time Kami sayang Sarawak Kami sayang Sarawak Ashraf Yes Penyanyi Pelakon Untuk penonton Tahulah Hai guys Kami Ashraf Saya Ashraf Hardy Merupakan seorang rapper Dan juga Seorang music exact Di salah sebuah stesen Di Sarawak Dan Seorang penulis Lirik Dan juga producer Berapa buah Lagu dah Di Kumpul Lagu Banyak lah Sebab saya start Bermuzik Daripada umur saya 16 tahun lagi Tapi saya belum Buka produce Itu saya untuk familiar Dengan scene lah Bila start Ketulis lagu Daripada umur 19 Now saya Dalam usia 30-an Saya Banyak Mengikut kawan-kawan Yang Mengikut dalam Bidang film Bidang Music industry Community So dari situ lah Saya expand Skill Untuk buat lagu Macam tolong-tolong Kawan-kawan saya Kalau banyak Lagu banyak Susah nak badat lah Ada lah Antara artisnya Artis yang pernah Ashraf Buatkan lagu Artis saya Okey saya Tak pernah buat untuk Artis saya buat untuk Komersial Saya pernah buat untuk Sesco Komersial TV Komersial untuk Youtube diorang Sesco ada dua Saya buat Ada satu campaign Untuk community Untuk IM Sarawak IM Sarawak Satu NGO Yang 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 Perkaitan dengan Pendalamat Dan Yang 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 air bersih, sona yang berkaitan dengan so mereka nak buat lagu untuk kempen jadi banyak lagu-lagu kempen yang saya buat, yang komersial lagu yang selama ni yang korang dengar lagu, tau orang dengar kinectone dan dipolah kebanyakan lagu, ala environment aku nak cakap mimit aku nak cakap mimit tapi nak cakap mimit mimit selain di selain di Sarawak kita pernah di Semenanyo Malaysia pernah compose lagu ke perform di Semenanyo pernah, sebab saya pernah bertampak di KL waktu tu masih under label so sebelum saya macam mana panjang ceritanya pendek kata saya dulu daripada kumpulan nama kumpulan MIX yang dulu pernah dikenal sebab lagu Puteri Setubong Hip Hop so dalam kumpulan tu ada OG dan Wayne daripada Family Man dan ada Noh Saleh so kami perempuan dulu satu kumpulan dan kami merantau di KL so kami stay sana macam 2-3 tahun eh 2 tahun and then decide balik ke Sarawak lah so saya OG dan Wayne decide balik ke Sarawak dan Noh yang stay dan timbul lah hujan ooooooo guys hujan datang dari setok hahaha pernah pernah kolaborasi dengan Noh dan yang cepat tak sampai tadi Noh hujan so kami satu kumpulan memang kami banyak lagu sama dulu daripada kumpulan MIX then after kami berpecah baru Noh and then Noh dengan waktu dengan MIX memang Noh dah dengan hujan lah sebenarnya ada set projek dah kan and then hujan dah jadi meletup macam Noh so but still we still keep in touch saya Noh Wayne dan OG so we still support each other lah macam Noh pun kadang-kadang bagi saya beat suruh dia dengan dia pun masih buat lagu-lagu hip hop so kadang-kadang dia pas WhatsApp dengan saya macam oi dengar lagu ni okey tak eh aku nak masuk pakai lah so macam tu lah best bro Noh hujan is my seorang yang idolah lah idolah idolah aku daripada kecil dia sangat talented lah for me dia boleh buat semua muzik and then dia tak kisah apa-apa dia boleh buat dan dia akan buat yang terbaik untuk satu muzik tu sebab tu lagu dia semua terbaik kami ada ternampak video kita bersama dengan Doflinso so fikir terdapat dengan siapa tak kisah program yang pernah bersama dengan Doflinso is 16 baris 16 baris so Kamet dalam season yang kedua 16 baris 16 baris dan ia adalah satu platform yang Kamet saya akan lupa lah because mesti sangka kan seperti yang tadi Kamet dah jarang keluar lagu saya dah kurang keluar lagu dan terkejut lah terima invitation untuk join 16 baris so start ceritanya start ceritanya ramak lah so for one year saya dah keluar lagu saya dah tak ada keluar lagu and I was like concentrating on my wedding because my wedding like on November last year last last year so this was like in 2019 so like 2 months before 2 bulan sebelum wedding saya Ila Damiah Ila Damiah Ila Damiah merupakan salah seorang artis daripada kartel so dia yang wasip dia orang sawak Ashraf Joe Flizo tanya Kamet eh Joe Flizo tanya kapa? si tu dia just tanya dia just tanya Ashraf Adi yang orang sawak nak yang macam familiar namanya berapa tahu ada nombor kontak si yang nanya Joe tanya dengan Ila and then Ila bagi nombor kontak and then Ila Damiah bagi hands up oh Ashraf aku rasa macam kau akan masuk 16 baris lah aku macam aku nervous sebab aku nervous because for one year aku tak ada tulis lagu langsung aku tak ada tulis free verse so biasanya rapper walaupun diorang tak ada macam release lagu selalunya mereka akan diorang akan selalu ada prepare free verse just in case just in case kalau diorang perlu perform last minute ke apa memang ada free verse so aku dah habis guna free verse aku so aku tak ada verse lagi and then this was like one week before shooting 16 baris so so seminggu sahaja eh and then one of Joe Frizo punya PA whatsapp hi Ashraf are you free to talk and then call then call dia cakap nak tak join 16 baris aku tanya bila dia cakap on this date and then aku macam takut first first of course lah sebab aku tak prepare lagi so for one year aku dah macam tak perform tak ada tulis so tak practice sangat tak tulis so aku macam and then kawan-kawan cakap ambil je lah so aku macam ok lah tujun lah so i was preparing for that like for 3 days 3 hari 4 hari macam ni beat sidaknya pun free so ok 16 baris very tricky so aku pun sebab aku nak tulis aku nak tulis lagu tapi aku nak beat apa macam ni beatnya free so aku tanya lah so aku seingat siapa one of PA Joe Frizo pun PA lah so aku tanya macam ni proses tau adakah aku pilih beat ataupun tau oh kami orang pilih beat oh beat apa kami orang akan reveal time kau syuting so aku macam oh macam ni lah because hiphop punya ada 2 currently yang waktu ada famous 2 jenis beat hiphop one is boom bap yang kita selalu dengar old school very biasa so one is trap trap is very macam hard tapi slow temponya it's double counting from boom bap so macam aku tulis 16 baris on boom bap it's actually 32 bars on trap music so aku paksa ready 2 verse just in case aku dapat dengar ok untuk trap beat aku pakai beat trap beat aku dengar boom bap aku tujun ke boom bap pun verse so banyak orang mikir 16 baris ni freestyle saya say no it's not it's a free verse yang kita orang show yang verse terbaik kita orang dalam show yang option macam terbagi daripada 2 lah 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 trap dengan boom bap trap dengan boom bap so tapi macam aku aku sih tahu aku dapat boom bap ke aku dapat trap so the only way aku paksa ready 2 jenis one is trap one is tapi yang trap tu susah because it's 32 bar double daripada boom bap verse ni macam moon top verse 16 baris for boom bap moon dalam trap dia macam top so aku ada 2 ikit aku paksa 1 ikit aku paksa 1 ikit aku paksa 2 ikit aku paksa 2 ikit aku paksa 2 ikit aku dapat boom bap aku macam aaah sama teku tapi yang mungkin tu orang puasan mungkin tu orang nanggas kamit season ke apa 16 baris ehm tekan je 16 baris Ashraf Hadi yang keluar 16 baris Ashraf Hadi so ada Jenelo daripada Kikling ada K Siza daripada Johor so K Siza dengan Jenelo ni dapat trap music and aku dapat boom bap tapi bila tu orang perasan tu orang dengar session ni verse aku nampak terlalu singkat compare to Jenelo dengan K Siza because ni tu orang dapat trap so verse ni nampak macam bunyi macam panjang lagi daripada yaa so macam ada rugi sikit lah aku macam dapat boom bap because aku macam aaah pendek verse aku tapi it's okay aku pun macam macam lebih comfortable dengan boom bap pun ni mau try si yang tadi siapa? 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 next time aku tahu tak macam ni macam ni prosesnya banyak orang mikir freestyle tapi sebenarnya si it's a free verse so kepada next maybe ada season 3 for 16 baris you guys need to prepare at least 2 apa? 2 types of lyrics 1 is your boom bap 1 is track because kau siapa pilih yaa man dia akan DJ Siza akan main beat yang kau nak beatnya lah yang akan terjun tapi sempat si kakak dan Joe oh sempat aku aku temu Joe sebelum namanya sebi ada few occasion aku dah temu sebab aku perform ada macam temu idol kau apa so macam oh tapi Joe memang seorang very humble guy very like very orang yang very passionate and very business minded dan bila dia datang kau dapat rasa auranya macam lain macam aku idol aku rasa aku boleh pegang lain kali lain kali aku dapat jumpa dengan Joe ataupun main idola DJ Fuzz DJ Fuzz boleh boleh salam aku aku minatnya aku kecil dulu DJ Khalid DJ Khalid aku dapat jumpa aku peluk betul-betul oh tak ok ok DJ Fuzz datang kucing tapi siapa tu adalah one of OG's in Malaysia i think siapa tu banyak contribute hip hop scene in Sawak tu especially rapper-rapper baru yang kita ada negara kita tu macam Timur and then so bagi aku sedang OG-OG tu yang sebenarnya yang bukan hanya kau seorang idol macam DJ Fuzz semua rapper bagi aku anggap siapa tu macam OG macam siapa cikgu siapa tu yang dah tahu selok-belok industri itu setiap 16 baris yang memang apa yang kau pun pengalaman yang paling best best lah one of the best salah satu yang memori best aku ataupun ada yang lebih best lagi yang mau cerita ataupun mau cerita pengalaman paling best aku paling tinggi lah setakat tu kau bangga kau kalau boleh nak kau simak lupa pengalaman tu sampai tua aku ada dua pengalaman yang aku saya akan lupa one is first time aku perform di crowd yang ter besar penuh padang merdeka itu adalah show heboh belum jumpa heboh lagi oh show heboh show heboh kucing situ lah di kucing di kucing di padang merdeka ok 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 the first show heboh so yeah one of show yang aku macam aku saya akan lupa memorial because first is because penuh dengan manusia and then yeah first time aku macam dapat rasa support oleh orang local kita macam orang semua angkat tangan the whole crowd angkat tangan macam ribu apa apa ya ribu berapa dua ribu aku saya ingat dua ribu tiga dua ribu so aku lagi tadi kan satu tadi kan satu tadi kan satu tadi kan satu aku lah baru habis baru habis form 5 so bapak rumah aku kita orang kira lah aku baru tiga bang tadi kan satu lah tadi kan dua aku 18 aduh aku lah ok 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 kira lah kira lah kira lah kamu berapa teman lagu putri satu bang yang hiphop progression and then ada a few dikat sini kan lah and then yang best memory kan dari saya macam aku dapat rasa scene local supporters because before talk memang ada perform underground scene in Kuching tapi bukan not in a really big scale macam in a small scale kita dapat dengan kawan-kawan but now like the whole Sarawak bukan the whole Sarawak the whole people majority dekat saya macam support wah saya tak support local Sarawak pun group waktu saya sampai you perform aku masih ingat sampai you perform so aku terlalu macam OVE Rafiq perform Aduh Dayam Nofa Izzah perform tak punya oh it's best Alifika dah Alifika 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 tak punya yang lah one of the second yang aku bangga aku perform untuk Anugrah Jawa lagu 2006 untuk showcase untuk showcase bukan showcase ia waktu award waktu intro so eh bukan waktu intro waktu juri pengiraan markah juri so after pencalon apa pencalonan-calonan juara lagu untuk perform and then kan ada part macam performance so part performance aku maksa terima kasih dengan Kate Farish sebabnya yang hebat memang selamat saya dengar Kate Farish sebab tu yang dengan Rafiq so dia yang macam dapat project untuk part performance dia yang kira macam the champion for that the break so dia memixkan lagu lama dengan lagu baru jadi dalam segit segit sessionnya so aku dengan Noh dapat dengan apa nama apa nama and then Jeffy Din and then kami dalam grup empat orang aku dan Noh dapat dengan one of the ya aku google lah apa nama Astaghfirullah ya aku kau kawan aduh so ni seorang penyanyi legend yes Noh and ada seorang perempuan yang bersama dengan kau lah Tamiya dan sapa di lupa kerana sebab tu ya kau aku macam aku baru berumur 21 22 and then dapat pengalaman perform dekat yang dalam arena yang agak macam luar biasa untuk akulah AJL bahan bukan sebarang kau dapat macam dapat slot so that's why aku masih ingat lah dengan Cat Farish nya yang nolong memang untuk dapat slot dan and then Wayne dengan OG dapat slot dengan Jeffy Din so ya the best lah aku banyak kenal orang kawan-kawan baru dengan si aku kenal lebih rapat lagi dengan si dah Rafay HVE dapat belajar lagi dapat belajar lagi yes memang pengalaman yang si boleh dilupakan memang si apa dapat dilupakan macam ni kita boleh start jadi rap yes terus tu and then macam ni berkembang boleh berkembang macam ni aku start macam mana aku boleh start pelik sikit sebab aku tak macam orang lain memang dah start dengan muzik hiphop sebab aku start muzik dah berjinak-jinak dengan muzik umur aku 13 tahun aku start daripada kumpulan nasyid so aku make up punk sekolah lah ok 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 so in terms of kan muzik perlu ada teamwork antara kumpulan so aku belajar ya daripada kumpulan nasyid aku in terms of showmanship in terms of macam friendship in muzik punsi so daripada kumpulan nasyid and then tapi waktu tu ya memang suka dengan muzik-muzik macam because dulu kan muzik harik TV hanya ada TV 1, 2 dan 3 belum ada Tamiya nasyid tu famous juga Tamiya Tamiya famous because of Raihan so Tamiya TV pun hanya ada 3 channel TV 1, 2, 3, 3 Astro belum ada and then internet memang YouTube memang masih wujud so access untuk muzik very limited so aku hanya mendengar lagu daripada apa yang dihidangkan oleh 3 channel tu dengan radio yang hanya ada waktu tu ya adalah satu radio ITM waktu tu ya radio Sarawak limited lah untuk aku mendengar lagu hip hop sampai umur aku 14 tahun waktu aku form tu cousin aku waktu tu aku di Miri aku membesar di Miri so cousin aku di kucing bila every time orang cuti orang akan pergi kucing so aku akan bertemu cousin tu so cousin aku yang introduce yang muzik-muzik hip hop US yang sit di main dalam radio atau dalam TV so di sini aku cem jatuh cinta because hip hop memang ada kita dengar dulu macam tu fad belum ada lagi and in 98 baru tu fad ada so waktu itu aku dalam form apa mesti ingat aku 98 and then tu fad baru ada yang perform di kucing tau ya lagu jezebel ada game ya ada game ada iklan sekejap tadi ada peminat 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 bukan peminat so memang dulu ada yang dengar lagu hip hop tapi macam KRU For You To See ialah local-local hip hop tapi international memang saya dah until aku tumbuh cousin ku the cousin aku show-show CD ada magazine The Source kucing yang lebih macam yang lebih apa untuk membeli untuk dapatkan CD-CD untuk senang because ada kucing plaza dulu so kucing plaza banyak jual lagu-lagu internet apa hip hop international and then di Miriam tu saya dah hanya bergantung dengan speedy speedy tu tempat jual CD selalu lah so bergantung dengan ni ajar dulu lah tapi time-nya mendapung nak beli CD je aku beli CD je aku ingat lagi aku bila jatuh cinta dengan hip hop aku sanggup bergumpul di sekolah kan beli sekolah everyday aku sekejap zaman kejap zaman aku dulu maka buat 2 ringgit 2 ringgit 2 ringgit lah oh sekolah rendah sengit sekolah rendah sengit tak soalan mendengar 2 ringgit so bila aku beri 2 ringgit so aku akan kumpul 1 ringgit seingit ke aku makan minum seingit aku simpan so 15 hari aku beli keset kan beli keset 15 ringgit wah gila lah keset mahal saya aku first keset yang aku beli aku masih ingat lagi bontak saya nak harmony keset so ya first keset hip hop aku beli pada my album yang is 99 pun album ayah first aku masih ingat siapa nak cakap keset tapi sini dah tuju keset so dari saya lah dan aku macam dah start hook dengan music hip hop dan aku try start nulis-nulis and then bertemu dengan kawan-kawan aku di kampong ya di kampong di kampong Haji Bahabel tu situlah aku start hip hop oh situlah situlah aku start kawan-kawan ku hip hop yang pendengar-pendengar apa yang sama geng mewong hip hop so aku membesar di kampong tu Haji Bahabel tu macam ni tau hip hop ok so dia macam macam aku minat hip hop kau minat hip hop eh kau dengar aku tu je ke aku dengar wuih pas eh you tak dengar and then start lah memang macam rap on the beat apa lirik orangnya and then rap 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 and then bila 4.4 ya aku bertemu kawan one of my closest friend yang yang sama-sama dengan aku lah Kamal Nazib so few gang mewong kami orang pulah sikit kumpulan nama kumpulan mewong rootless priority wah wah betul adik ramai lah ramai lah ok rootless priority nenek ku dengar apa nama kita orang kumpulan jahit lah jahit si bahati perut tau si maksud rootless lah rootless lah maksudnya negatif lah si bahati perut lah apa nama kumpulan nama aku bangga show post tu nenek kami perform nenek hari sabtu tau apa nama kumpulan dah rootless priority terkejut nenek ku dengar ha apa nama kumpulan macam ni jadi kenapa rootless priority jadi kenapa rootless priority kerana kami orang minat Bontax dan Harmonic dan kami orang minat Ice Cube jadi Ice Cube daripada Priority Record Bontax daripada rootless record jadi kami orang macam kumpulan rootless priority jadi ya lah ya lah mingat nama rootless priority wah mingat nama dari si ajar at first ambil nama dari si tapi waktu start dengan rootless priority memang buat lagu cover lah yang belum pandai nulis lagu-lagu tapi mereka orang lagi masih form 4 form 5 lah oh setelah dah lama perform perform dan baru dah start nulis diput and then start pola lagu-lagu diput and then ni aku respect dan biar kena talk especially yang rapper-rapper yang form 4 form 3 form 2 aku respect sidak-sidak start nulis umur yang muda sebab aku start akhir aku start akhir aku start form 5 habis form 5 baru aku dah start menang-menang tulis lagu diput now aku dapat tanggal few rappers yang kudang-kudang dalam instagram kan youtube pula lagu lah semua muda-mudak form 2 ada ada form 3 form 4 mudah it's good lah macam niat so bagi aku memang cerah lah sidak pun umur sidak konsumsi because dah muda lah muda lah sidak start lah kita pernah terfikir si macam yang ada dah dah dipada sidak terjumpai form 2 dah pandai dah pandai dah pandai dah pernah ada ada jumpa film saya terfikir nak buat gumpul sejaknya atau mulai macam sikit event yang boleh up bagi semangat lah so before talk dah last year lah before pandemic aku dah mulai kelas menulis kelas menulis lirik untuk hiphop so ramilah yang masuk i try to contribute apa skills yang aku dah ada lah i try to contribute to all the young generation like selama aku pun aku ada beberapa tahun lagi macam nak rap or maybe aku dah now pun aku dah slow down so aku mau nangga macam niat niat muda tu macam sambungkan aku semua macam yang mati macam ajar hiphop so apa yang aku belajar dulu pernah berlaku dengan zaman kami orang waktu MIX dan kami orang sedang macam kita lalu konsentrat ke di impun kita lalu macam kami orang je hiphop kami orang sedang macam orang lain kami orang dikenal so negative side of that part ialah set dah development the next generation and you see develop so niat stagnan macam niat bunyi lagu hiphop so that's why kita nangga macam kena KL setiasa momentumnya macam gila macam ada gila ada gila ada gila ada gila persaingan dan OG saya tahu banyak macam reaching out dengan orang muda macam jumpa support dan mula muzik sama-sama dengan saya tahu so ialah aku cuba nak belajar daripada mistake dengan MIX saya tahu terlalu fokus kepada kumpulan ni pun saya gagom dengan kumpulan-kumpulan lain ok ok jadi aku mulai kelas mulai lirik hiphop ajar macam ni nak mulai lagu tapi kerana pandemik tu aku sepat siapalah siapalah kelak ku support saya register boleh 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 sias lah luar lah aku boleh tak tapi takut lagi bunyi yang lain iya aku si aku happy especially sekarang aku sibuk ada scene hiphop scene hiphop pun aku dengar macam HSW Timo jadi shout out dengan orang aku respect aku happy dengan kerja-kerja ada seorang Fuzzly 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 rapper ni dah sampai international Fuzzly nyaman-nyaman ok kan ok aku tip dia sebab memang ada nama rapper Fuzzly oh bukan Fuzzly ada penjian lah jadi penjian seterusnya kena apa rasanya apa rasanya Fuzzly nama full Fuzzly tau anda dengar ceritanya macam ni perjalanan perjalanan ada yang senang suka asalnya ok soalan seterusnya seterusnya yes apa the worst thing yang pernah berlaku dengan kau dalam sepanjang career kau in music in music the worst thing ada yang nikam belakang kau untuk naikkan nama nyampun ke aku pernah perform 2 tempat aku pernah perform di Kuching dan di KL so waktu kau memang perform di Kuching aku cerita lah waktu yang tengah hype dulu ok backstory lah so dulu there's few hip hop crew dalam Kuching ada Kuching Connection ada Tuckstar ada lah few few but the main saling hip hop di Kuching tu ada 2 which is Kuching Connection dengan Tuckstar tapi walaupun dia 2 crew tapi memang kira support lah until there's one macam benda berlaku and then ada macam beef antara Kuching Connection dengan Tuckstar so aku daripada macam our collective is called Kuching Connection so aku cuma cerita mendalam apa puca-puca beef so there's one time kami orang perform di sekit tempat kami orang nak kena bu macam ada kena tikam barang di tribe sebuah tu aku usik pada berdaya daripada crew crew Tuckstar lah aku usik pernah mikir macam macam tapi because of that beef mula macam orang rasa macam ada rasa si suka akan suka si suka dan sampai macam mula mula benda-benda macam it's not from aku tahu bukan daripada sidak-sidak Tuckstar i know them really well they are not that kind of yang orang raper macam mahu mahu kacau dan sidak crew sidak pun besar i think lah sidak lah macam berpuluh orang and then sidak dari batu kawah oh yes sidak dari batu kawah sidaknya aku susah ada few tapi macam masih aktif lah Helmy Reza Omar Tui Reza tu berpuluh orang yang mana so because of that beef punya ada efek sikit dengan lalu berpecah belah scene hip hop di kucing tau lalu macam ada side kucing connection lalu ada side Tuckstar so macam oh apa kita orang kucing connection guide apa tu orang Tuckstar so nombiak-nombiak muda pun macam jadi takut jadi eh semua lah ku dengar hip hop macam tau ada berkelahi-kelahi macam tau so ya lah but whatever it is semua dah ok jadi syarat Tuckstar sentiasa aku sentiasa respect dengan Sina Tuckstar and especially kepada the main people lah macam Reza, Omar, Tui tu semua and then bila orang jumpa pun memang it's all settle lah semua dah ok and then second yang paling memori buruk aku dia bukan buruk lah tapi dia lawak lah so aku aku pernah perform di Putrajaya aku sih ingat event apa tau semua orang perform yang pandai yang organiser tu dia engkah dengan orang belakang Tuffet so Tuffet perform the law afternya kami orang MIX perform so dia nak pisteck yang terbesar bila kita orang engkah orang yang si power orang si kenal dia after orang yang rapper yang power macam Joe Frizo dengan Malik jadi dia engkah dengan orang belakang Tuffet bila Tuffet habis perform kami orang nak semua cao yang 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 memori yang bagi ku lawak dan macam janganlah tapi ada juga orang orang stay asian lah ada lah tapi kesian lah dengan sidaknya aku kesian dengan sidak cao cao so organiser please bila tau orang tengah tau mungkin orang ada main act janganlah engkah yang sebetulnya opening di engkah di depan eh janganlah engkah di belakang engkahlah depan oh jangan munuh kesian lah give up lah aku si lah give up macam aku macam kau tahulah level oh kita tau si dikenal orang tapi di Putrajaya and then first time aku macam temu Malik depan depan oh Malik usia sebelum sebelumnya sebelumnya dia buka dia mantar kamera itu semua dia kelakang-kelakul lah asyik kelakang gila dia senyum dia tegur macam mana aja lah kau masih bani lah approach aku kau rasa macam eh aku ngacok masanya macam nyagik busy apa so kau macam tegur eh bang dia macam senyum aku masih ingat kawan bapa tapi sebenarnya berlaku di Putrajaya lah sebab dia bercerita 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 oh best tapi ya lah teg memang sesuatu yang si boleh dilupakan lah benda yang manis dan pahit sampai kini tu lepas tu teruskan dengan career ataupun belum ada memang kami selalu menganggap muzik tu as a passion i never treat it as my carrier yeah it's my passion macam orang ada orang tengah stress yang main futsal jadi high kick so for me my gateway tempat aku nak melari diri daripada reality is music so muzik adalah tempat aku macam aku boleh express aku pun aku boleh jadi hero aku boleh jadi villain dalam lagu so muzik lah tempat jadi aku akan rasa aku akan quit muzik aku pun macam benda yang adalah benda yang aku aku masih mahu anggapnya as a carrier because once aku aku masih pada semua patut pola macam tu lah it's for my just for myself so kenapa aku masih mahu anggap benar tu as a carrier because once dah jadi carrier dia dah jadi kau pun pihak nasi so that involve pihak nasi is involve money so bila kau involve money kau pola benda yang bukan sekal kau happy nak bala-bala because kau pola because kau mau dapat duit dia kan bergantung dengan benda yang lah betul so that's why i never treat my music so because aku belajar tu daripada aku stay di KL 2 tahun ni lah and aku aku quit study ku aku kawan tu orang tak aku quit study ku demi muzik so so tapi end up aku macam hilang few kawan because benda yang and then aku balik ke kucing dengan macam dengan rasa tu asyik lagu Sheila on 7 aku pula oh lagu yang cuman lah and then tu nak lagu yang famous sometime ya aku baik kucing so dari sini aku belajar macam apa aku macam reason apa hal aku macam fahs gila so ada kawan aku lah Osh namanya dari KL so ni yang advice aku coba try now ok macam kau dapat naga benda tu kau takut hilang rasa happy kau nak malam benda tu why don't you treat it as your hobby lah as a passion don't treat it as your career lah so ni apa dah logik bah kau dah jadi career kau ia adalah peluang nasi kau involve duit tak kau masih happy gitu dari siala turning point kau so aku sentiasa aku lah music area pun lah aku akan masih and then sebab kau minat kau masih perlu belajar pergi hantar ke universiti muzik pun kau lah sebab kau minat kau akan belajar input sampai ketua kau akan belajar lah sebab kau minat iya betul every day is learning persist yes betul iya lah take moon kita jauh perjalanan banyak perjalanan sebab lepas tu aku balik ke kucing and then bapak aku macam tanya akulah macam ni lah kau nak sambung study ke apa aku pada aku nak sambung study lah maybe aku nak sambung some music macam ni lah and then bapak aku tegur lah kenapa kau sambung muzik kau minat muzik kenapa kau perlu sambung muzik kau minat muzik gini-gini kau akan cara-cara nak belajar bendaia faham zik kak kau masih perlu bayar untuk kau belajar bendaia sebab kau minat kau sampai kau lima puluh pun kau akan belajar je sebab kau minat bendaia ok so aku ambil management my plan was belajar management and treat my music as a product so makin marketing sikit apa yang aku belajar daripada study ku untuk untuk muzik aku so so akan ada akan ada project lah untuk masa depan ada ada memang ada sebab 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 Sarawak bagi aku lah kurang kurang yang apa tu rapper yeah very cliche lah every time interview lah dari 4 tahun lepas lah Ashraf ada ada lah tapi aku sikit keluar bapa aku tu serangan aku sikit keluar bapa tapi di sini insyaallah memang ada ya lah ya takut keluar orang A jatuh apa yang ni berlaku ada tahun tu tapi segeri tapi tahun tu memang ada macam biasa jawapan kami adalah selamat kami akan jawab Sabah tunggu jawapan profesional jawapan profesional macam biasa sabah sabah menunggu tapi betul lah kami pun sentiasa menunggu sebab industri itu di Sarawak kecil tapi aku aku nak tambah sikit lah in terms of akubadar bukannya untuk semua orang hanya certain orang ada orang boleh treat apa yang kita minat sebagai carrier jadi banyak orang yang aku kenal macam ni Noh Saleh Kek Lee Tuju dan MK semua they're passionate and then treat it as carrier takkan aku sini so ni ada depends dengan orangnya pun sebenarnya macam ni Muhammad Tuju salah seorang talent but talented aku nemunya sebelum Kek Lik lah zaman yang masih dengan Outlaw Rijet Out 7 and then mereka perform di Labuan first time aku nemu Tuju Tuju sebelum Kek Lik meletup and then vibe yang datang aku dapat rasai dia tak start one day dia datang duduk kami orang aku band Zulu ada juga Tamiah lepak dalam jarang Wang Tamu and then Ben Zulu dengannya berbalas freestyle freestyle and then aku ada video tapi aku macam safe lah and then aku dengar aku macam dengar oh Tuk confirm jadi star berbalas-balas sampai muka kembang bukan battle just a fish cypher session ya lah sampai bibir kembang kau ada pesanan untuk orang yang Minah tapi dia dapat follow benda tu macam akulah contohnya akulah aku aku digifast Minah klik Minah aku dapat aku dapat dia macam aku dapat dia jadi jumpy dia bukan dia bukan dia jadi jumpy jadi ada pesanan untuk orang-orang yang penting akulah aku apa-apa macam if you love hip-hop music support your local hip-hop music bagi aku yang pesanan aku because um munt kita munt kita support siapa lagi nak support now we have like KL pun kita ada Sabah pun dan kita ada kuci kita pun so munt kita orang macam minat hip-hop and then try go for it siapa orang nak tahan kita orang oh kau usul rap kau dah tua kau terlalu muda iya bukan alasan lah if you want to try just try and bagi aku hip-hop music is macam suitable ni adalah tempat yang kau boleh luahkan perasaan iya betul siapa siapa orang akan macam ada kau usul boleh rap kau because kau dah start duty so um kita orang nak cuba 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 dan apa-apa pun support bukan sahaja hip-hop indie band joget as-salah yang lokal support yes ok nak menangkap tau je kalau tau kita pula dengan Asraf yang ajak hari tau saya yang udah cerita apa-apa pun thank you lah kena ipad aku sorry mula aku terkasar bahasa sorry mula aku terlepas laka kan orang si puasa itu adalah daripada aku pernah jauh tak maaf aku dalam manusia biasa yes we make this time thank you sorry guys ada pesanan sikit untuk yang menonton and untuk yang kami untuk yang kami untuk kami untuk kami Pahlawi Regiman guys support Pahlaw Entertainment self-share talk lain macam and then talk adalah first time aku masuk dalam production content iban aku berapa aku takut mimit tapi aku takut sikit masuk ke dalam sama lemai yaa tengok sikit lah first time aku interview dalam kereta macam tu first time first time aku boleh clam bro boleh boleh support Pahlaw Entertainment Pahlawi Regiman Pahlawi Regiman sorry sorry Pahlawi Regiman Papa Pahlawi Entertainment tu ada orang copy tu okay Pahlawi Regiman support Pahlawi Regiman yeah and Mapa-apa pun minta umat tau apa-apa update Ashraf Hadi follow my IG and follow my my Facebook Ashraf Hadi A-S-Y-R-A-F-H-A-R-T-Y yes di bawah description kak kami follow guys jangan lupa juga untuk subscribe Pahlawi Regiman and subscribe youtube channel um DMK and jangan lupa untuk subscribe thank you very much pada yang menonton jadi kita bertemu kembali di episode 2 bersama dengan orang yang lagi legend alright guys gak pernah sampai sedikit hahaha terima kasih guys bye bye